Selain kemampuan yang dimiliki pemain timnas Voli Putra Indonesia, pesona yang mereka tunjukkan saat di lapangan pun mendapat pujian penggemar, terutama para kaum hawa. Tak sedikit dari para fans yang mencari tahu siapa pasangan para pemain timnas ini. Untuk menanggapi rasa penasaran para fansnya, berikut adalah tujuh pasangan pemain timnas Voli Putra Indonesia. Riva Nurmulki Siapa yang tidak kenal atlet bola Voli tim nasional Indonesia, Riva Nurmulki? Sosoknya tinggi dan gagap, tak sedikit kaum hawa yang mengidolakannya. Sekedar mengidolakan boleh, tapi jangan sampai ngehaul buat dijadiin pasangan ya. Karena atlet Voli ini sudah punya pawang lho. Iya, Riva memang termasuk atlet yang jarang atau bahkan tidak pernah mengombar kisah percintaannya di media. Namun, bomber timnas Voli Putra Indonesia ini secara mengejutkan mengakhiri masalah jangnya, dengan menikahi kekasih hatinya Aprilia Inda Permatasari, yang merupakan alumni dari Universitas Irlanda Surabaya. Dilansir dari laman Instagram resmi Rifan at Rifan Nurmulki, tampaknya atlet yang juga bermain di Bayangka Rasa Motor ini menggelar pesta pernikahan pada bulan Agustus 2020 lalu. Menggelar pesta pernikahan di masa pandemi, Rifan menikah dengan mengikuti peraturan yang ada, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saat akad nikah, tampak Rifan dan April menggunakan face shield, sedangkan para tamu termasuk penghulu menggunakan masker. Tamu undangan yang datang ke pernikahan Rifan pun tampaknya hanya keluarga dan kerabat dekat Rifan dan April. Meski digelar dengan cukup sederhana, pernikahan Rifan nampak sakral dan penuh aura kebahagiaan. Selamat buat kalian ya, semoga langgeng sampai tua dan semoga segera diberi ngomongan. Amin. Dimas Saputra Pratama Sama halnya dengan Rifan Nurmulki, Dimas Saputra Pratama juga sudah memiliki pahuan atau teman hidup. Hmm, kira-kira siapa ya? Sosok wanita beruntung yang berhasil memikat hati Dimas? Dan wanita tersebut adalah Berlian Marshmilla. Pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai atlet poli ini, diketahui resmi menikah pada 25 Juni 2020. Setelah menikah, Berlian sempat vakum menjadi atlet dan fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga. Kini Berlian kembali ke profesinya sebagai atlet dengan membela tim Jakarta Pertamina Fastron. Sebagai seorang atlet, Berlian pun pernah merasakan menisnya juara Pro Liga bersama Jakarta Elektrik PLN pada tahun 2009 dan 2011. Selain itu, Berlian juga pernah menjadi libero terbaik Pro Liga pada tahun 2015 dan 2016. Oleh sebab itu, Berlian langganan masuk tim Nasfoli Putri Indonesia. Akankah kemenangan bisa terulang kembali dengan timnya yang sekarang? Well, let's see. Di balik itu, tahun 2022 menjadi tahun pertama Berlian dan suaminya sama-sama berjuang dalam Pro Liga 2022. Sigit Ardian Kepiawayan Sigit Ardian mengolah bola poli memang tak perlu diragukan lagi. Pemain kelahiran kebumen 1 Maret 1993 ini dikenal dengan jam servicenya yang keras dan sering menghasilkan age. Berbeda dengan Rifan yang kini tercatat sebagai anggota Polri, Sigit Ardian tercatat sebagai anggota aktif TNI Angkatan Udara. Sigit diketahui pernah membela Bang Sumsel Babel dan juga masuk tim Nas mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019. Saat ini, Sigit diketahui tengah bergabung dengan BNI 4-6. Sama dengan dua rekan sebelumnya, Sigit Ardian juga telah memiliki seorang istri bernama Diana. Dilansir dari laman Instagram resmi Sigit at Sigit Ardian 03, tampaknya atlet ini telah menikah dengan Diana pada tahun 2016 lalu. Langgang terus ya! Bastian Tam Tomo Putra Sama halnya dengan Sigit Ardian, Bastian Tam Tomo Putra juga merupakan atlet yang berprofesi sebagai seorang prajurit TNI. Memiliki postur tubuh yang ideal, tak sedikit kaum Hawaii mengidolakan sosok pemain ideng. Sebatas kagum dan mengidolakan sih boleh-boleh aja ya, tapi jangan berniat untuk memiliki karena atlet yang satu ini sudah punya pawang. Mana pawangnya cantik lagi? Sosok wanita cantik yang berhasil menaklukkan hati Bastian Putra diketahui bernama Okina Bramiswara Intani. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh dari istri pemain Bang Sumsel Babel Palembang ini. Pasalnya ya, akun Instagram Okina yang memiliki lebih dari 6 ribu followers ini di private. Hmm, gak apa-apa deh. Kalau gitu semoga pernikahan kalian langgang terus dan diberi momongan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sukses terus ya! Nizar Zulfikar Sama halnya dengan pasangan Dimas dan Berlian, Nizar Zulfikar juga memiliki pawang hidup dari kalangan atlet foley. Dia adalah Asi Titi. Dari video yang beredar di dunia maya, keduanya diketahui menikah pada tahun 2016. Sayangnya, kisah cinta Nizar dan Asi ini tidak pernah dipublish ke publik. Tahunya udah nikah aja. Kotret kebersemahan mereka di Instagram Nizar pun tidak terlihat. Apapun alasannya, semoga pernikahan kalian langgang dan diberi momongan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sukses terus ya! Aji Maulana Kisah cinta Aji Maulana dan sang istri Nandita Ayu Salsabila bersemi di tahun 2012. Keduanya merupakan atlet foley yang membela timnas di berbagai kompetisi dunia, seperti SEA Games, ASEAN Games, dan lain sebagainya. Kisah cinta keduanya bersemi di tengah ketatnya persaingan pro liga. Berarti cint love dong! Nah, setelah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 4 tahun, Aji dan Nandita memutuskan untuk menikah pada 2017 lalu. Pasca 2 tahun menikah, pasangan Ayu dan Aji kini telah dikaruniai seorang anak bernama Rahel Hazalina Maulana. Istri Aji ini nyatanya bukanlah nama baru di dunia olahraga tanah air. Darah olahraga dan berkompetisi ternyata mengalir kencang dari kedua orang tuanya. Nandita Ayu Salsabila merupakan putri pertama dari mantan pepoli nasional era 1990-an Triwah Yuni dan mantan pesepak bola pelanggan timnas Indonesia Sudirman. Sepertinya Ayu mengikuti jejak kedua orang tuanya yang juga cint love dengan sesama atlet nasional. Sama-sama berprofesi sebagai atlet poli nasional, Aji Maulana saat ini membela tim Kudus Sukun Badak, sedangkan Ayu membela tim Bandung BJB Tanda Mata. Akankah Aji Maulana dan Nandita Ayu Salsabila berhasil menyandingkan medali di turnamen pro liga 2022 ini? Hmm, kita tunggu saja ya! Rendy Febriang Tamamilang Rendy Febriang Tamamilang merupakan pemain asal belitung. Pria kelahiran 23 tahun silam itu, kini masih berseragam Surabaya Bayangkara Samator atau SBS. Ia dua kali membawa SBS menjuarai gelaran pro liga di tahun 2018 dan 2019. Pemain yang berposisi sebagai Open Spiker ini merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Punya tubuh atletis, berprofesi sebagai polisi plus atlet poli. Beuh, cewek mana sih yang gak kesem-sem dengan atlet yang satu ini? Tapi sayang guys, Mas Rendy sudah punya pawang. Sosok wanita cantik beruntung yang berhasil memikat hati Mas Rendy diketahui bernama Monika Salu. Sayangnya tidak banyak informasi yang bisa diperoleh dari istri pemain SBS ini. Pasangnya akun Instagram Monika Salu yang memiliki lebih dari 14.000 followers ini di private. Jadi siapa nih pasangan favorit kalian? Comment di bawah dong? Thank you update lovers!